Nah, kemudian KE, BT, KE ini sesuatu yang mungkin kadang-kadang teman-teman jarang mendengar. Saya pernah pak ditelpon, bu maaf bu, ibu dari kebetke ya, saya sendiri, bukan pak, saya jawabin itu kan, bukan dari kebetke, saya sendiri, kok ternyata maksudnya beliau itu KE, BT, KE. Nah, Knya itu adalah ketenangan listrikal, elektrisi B, EBT-nya adalah energi baru dan terbarukan, kemudian KE-nya adalah konservasi energi. Jadi, secara keseluruhan, overall ya, kami mencakup ketenangan listrikan, jadi listriknya, kemudian energi baru dan terbarukannya, dan yang terakhir adalah konservasi energi. Listriknya sudah dibikin, sudah dibuat dari berbagai sumber, dari energi fosil, energi baru, terbarukan, tapi kalau kita nggak konserv, nggak melestarikan, ya ada pemborokan di sana, kita membuang uang kita di sana. Nah, jadi kita sudah overall berkait di sana, jadi seperti itu. Kemudian kita akan lihat, nih, di sektap ketenangan listrikal ya, jadi apa sih yang kita bisa provide ke teman-teman semua dari sektap pertambangan ini. Yang pertama adalah ini, terkait Undang-Undang 30 tahun 2009, Pak, di situ sudah dibajibkan, jadi kami sambil mengenalkan, dan mungkin terlalu cepat ya, bahwa di Pasal 44 R6, jadi di Pasal 44 R6 disebutkan bahwa setiap tenaga teknik dalam usaha ketenangan listrikan wajib memiliki setiga kompetensi. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Bapak-Bapak akan terjawab di sini, jadi tenaga teknik yang bekerja di bidang ketenangan listrikan ya, wajib memiliki setiap kompetensi. Nah, itu poinnya di situ, jadi wajib Pak, di dalam Undang-Undang 30 tahun 2009. Nanti di search Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang ketenangan listrikan, nah semuanya tertantung di situ. Kemudian, apa konsekuensinya ketika teman-teman misalnya memiliki tenaga teknik yang belum bersertifkan kompetensi. Nah, di dalam Undang-Undang 30 tahun 2009, semuanya ini ada secara jelas. Nah, kemudian di sektor tenaga listrikan, yang pertama adalah ini, Pak, jadi jenis pekerjaannya meliputi konsultasi, pembangunan pemasangan, pemeriksaan dan pengusian, pemeliharaan dan pengonglasian, overall ini, Pak. Nah, yang pertama adalah di bidang pembangkitan, dari berbagai sumber ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tenaga tekniknya wajib memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini di sektor tenaga listrikan. Kemudian, setelah pembangkitan, kita ada transmisi. Transmisi, nah, ketika tenaga teknik bekerja di sektor transmisi, wajib memiliki sertifikat kompetensi juga. Nah, di sini di bidang menjadi tegangan ekstra tinggi ya, tegangan tinggi dan jadi hidup sebenarnya. Kebetulan, teman saya ada yang dari alihnya di listrik, Pak, jadi jaga jarak sama beliau karena tegangan ekstra tinggi, Pak. Jadi, ini memang satu kilometer ya, nah, karena, Pak, ya, nyetrol kan gitu ya. Jadi, ini memang harus wajib memiliki sertifikat kompetensi, karena, Pak, saya harapkan keselamatan, safety number one, ya kan. Jiwa raga dipertarungkan di situ, Pak, kalau ini masalah listrik ini, ya kan. Nah, kemudian, terbaik distribusi, ini ada tegangan menengah dan tegangan rendah. Jadi, ini juga tenaga tekniknya wajib memiliki sertifikat kompetensi, kita menaruhi yang di situ. Nah, kemudian, IPTL atau pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini ada tergantung ya, jadi perusahaan Bapak dari mana dulu pemanfaatannya? Apakah tegangan tinggi, tegangan menengah, atau tegangan rendah? Nah, ketika semua orang yang bekerja di bidang itu ya, di tempat Bapak, wajib memiliki sertifikat kompetensi. Nah, bagaimana teman-teman bisa memiliki sertifikat kompetensi? Nah, ada dua metode, Pak. Yang pertama adalah melalui pelatihan, kemudian sertifikasi. Atau hanya sertifikasi saja. Di PPSDN KMPTKE, PPSDN ini adalah pusat pengembangan sumber daya manusia. Jadi, pengembangan sumber daya manusia ini sekarang diistirahkan sebagai human capital, Pak. Jadi, pengembangan bukan berarti, misalnya, segini nanti, segini, karena kan tinggi udah nggak bisa ya. Nah, itu bukan itu. Tapi, bagaimana sumber daya manusia itu bisa bertumbuh dan sebagai capital di situ. Jadi, bertumbuh, menuju kompetensi dan artinya adalah profisiensi di sana. Kompetensi itu saya contohkan seperti ini, Pak. Jadi, ketika kita menghindari mobil gitu kan, kalau sudah kompeten itu sudah di alam bawah sadar itu tahu sendiri, Pak. Rumahnya itu harus bilik gini, nggak berliru rumah orang lain. Kemudian, pintunya sebelah sini, ikulah kompetensi. Jadi, udah di alam bawah sadar kita sudah melakukan pekerjaan ini. Untuk memastikan bahwa kita memang kompeten di bidang kita, maka kita perlu adanya recognition, yaitu pengakuan. Siapa yang bisa mengakui ini, pemerintah telah mengatur. Karena untuk tenaga listrik, melalui LSK, lembaga sertifikasi kompetensi. Nah, kebetulan di BPSDMKI PTKE kita punya lembaga sertifikasi ketenaga listrikan, LSK. Nah, ini LSK, BPSDMKI PTKE, tempatnya di Jalan Poncol Raya, nomor 39, Tiratak, Jakarta Timur. Coba di Google Map, pasti ketemu, karena malih, Pak. Kemudian, sekarang terkait masalah energi baru dan terbarukan. Nah, sebelum masuk ke sini, jadi jelas ya, di pembahang kita, transmisi, distribusi, maupun instalasi pemanfaatan, tenaga teknik yang bekerja di bidang itu wajib memiliki sertifikat kompetensi. Apa landasannya? Undang-Undang 30 tahun 2009, pasal 44 ayat 6. Nah, itu, Pak. Jadi jelas, jika Bapak melakukan kemimpinan, atau Bapak sendiri sebagai owner atau owner-direktor, misalnya, yes, itu benar, ada aturannya, kok. Nah, kalau kita tidak patah, berarti kita tidak berbeda terhadap regulasi yang ada. Itu aja poinnya, Pak. Kemudian, kita masuk ke energi baru dan terbarukan. Nah, kita sering bingung nih, Pak. Apa sih energi baru, energi terbarukan itu seperti apa? Jadi, ini hanya masalah istilah. Kalau istri tidak berbeda baru, Pak, satu wajah itu. Diperbarui, diregenerasi bolehlah ya, pakai spa dan sebagainya. Tapi, energi baru di sini adalah energi yang sesuatu yang baru menurut kita, tetapi menurut negara lain, mungkin belum tentu baru. Contoh energi baru apa? Misalnya, coal liquefaction, pencairan dan luarang yang terkait. Kemudian, apa lagi? Coal bad metan, yang sekarang ini ada, yang teman-teman pakai untuk membagi kumul tambang, misalnya kan gitu. Kemudian, apa lagi misalnya? Nuklir, termasuk energi baru, meskipun dia dipergunakan di Perancis sudah berbulu-bulu tahun yang lalu. Tapi, di Indonesia masih mencapai sebagai energi baru. Itu yang disebut sebagai energi baru. Apalagi fuel cell dan lain sebagainya. Kemudian, energi terbarukan. Apa sih definisinya energi terbarukan? Energi terbarukan itu adalah energi yang sumbernya itu bersifat sustain, berlanjut. Contohnya apa? Panas buli, geothermal, kemudian solar radiation, radiasi matahari, kemudian bayu, biomas, dan lain sebagainya. Jadi, itulah yang disebut sebagai energi terbarukan. Jadi, ini kira-kira teman-teman ya, terkait energi baru. Dan ini kemungkinan pengembangan di tempat teman-teman luar biasa besar. Misalnya, dari deklarasi tampung, teman-teman mau buat sebagian. Misalnya, nanti disitu ada uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang. Disukai teman-teman seperti apa? Karena apa? Kita orang dewasa, Pak. Pembelajarannya itu sangat flexible. Bagaimana caranya agar seoptimal mungkin itu bisa diterima oleh teman-teman kita sebagai orang dewasa. Jadi, tidak bersedih, dan lain sebagainya. Jadi, kita pilih metode yang benar-benar sesuai dengan karakteristik kegituan teman-teman. Jadi, mungkin akan berbeda antara A, B, C, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kami itu menyentuh di hatinya, Pak. Jadi, itu, jangan terlupakan. Jadi, itu metode yang kami buat. Kemudian, yang selanjutnya adalah ini, energi terbarukan. Yang paling prospek misalnya adalah ketika teman-teman masih tanam, di situ teman-teman akan dibuat menjadi sumber biodiesel. Dari catropa mungkin ya, yang sesuai dengan karakternya. Kemudian dari pump oil ya, kelapa sawit, dan sebagainya. Kemudian, yang cukup menjanjikan ini adalah masalah surya, Pak. Untuk surya, ketika teman-teman nanti, misalnya di tempatnya teman-teman, sebagai sumber listriknya, ya, dari energi terbarukan akan dibangun pembangun listrik tenaga surya. Kemudian, PCU-nya ya, PCU-nya dari pembangun listrik tenaga surya, dan lain sebagainya. Kemudian, barangkali di situ ada pembangun listrik tenaga bayunya akan dibikin. Karena ternyata ketika posisinya ada di lembah, anginnya cukup kunceng di situ. Potensi, rata-rata 8 meter per second, misalnya. Nah, itu potensi luar biasa untuk mengenerate listrik. Oke, kemudian, barangkali nanti di sana ada sumber tersundan air, ya, kan, itu bisa dibuat pembangun listrik tenaga hidro. Di PPSDNK-BPKE, kita juga ada masalah pelatihan untuk energi terbarukan ini, Pak. Jadi, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi, nanti ketika teman-teman setelah merenungkan sekitar 3 menit, akan tahu nih, kalau kebutuhan saya daripada itu ini, silahkan kontak teman-teman kami, sehingga nanti kita bisa network secara lebih jauh, ya, gitu. Kemudian, yang selanjutnya ini, ya, jadi, bungsu di kami, Pak, ketenang dari setelah itu terakhir di awal, kemudian energi balik terbarukan, dan yang terakhir adalah konservasi energi. Konservasi energi itu dapat diartikan ini, konserv, jadi merestarikan. Nah, teman-teman mungkin ingatnya konservasi orangutan, ya, yang dari, kan, mantan itu kan ada, ya, konservasi orangutan. Nah, itu. Wah, apa energi itu akan seperti itu? Nah, konservasi energi ini tujuannya, ya, dari bahasa konser, merestarikan. Jadi, di situ ada dua aspek, Pak. Yang pertama adalah aspek dari habit, perubahan perilaku. Nah, itu, kita ke situ. Kemudian yang kedua adalah peningkatan efisiensi. Nah, itu di situ. Dari mula-mula kita belum kuat, ya, belum peduli terhadap energi kita, kemudian jadi peduli, itu kira-kira kita bisa sekitar 3-5 persen, itu bisa dicapai, Pak, dari hasil best practice kita di lapangan. Saya kaji usutama begini ya, misalnya teman-teman ini rata-rata satu orang punya lima handphone, punya lima handphone, di charge, ya, kan, handphonenya, ya, di charge, di tinggal. Nah, satu handphone itu kira-kira satu watt. Chargernya itu satu watt, kan. Satu watt, kemudian ada petang sejuta charger itu didiamkan aja, Pak. Dicolokkan ke listrik, gak pernah kita ambil lagi. Nah, energi listrik akan dibuat jadi energi panas. Sedikit aja. Coba, Pak, cek, ya. Pasti itu masih ada arus listriknya. Keluar dari sana. Itu sias-sias. Satu juta watt, ya kan. Satu juta watt, dibagi seribu, menjadi seribu kali. Kilowatt. Kalikan 24 jam. Jadi, sehari kalau dihitung berapa, Pak? Kalau kurang 24 juta sehari. Nah, sebulan udah amat satu miliar, betul. Itu kurang sejuta orang, ya. Sejuta carangan seperti itu. Jadi, bayangkan. Saya gak bayangin belakangnya, Pak. Tapi bayangin duainnya aja, gitu. Karena bayangin itu lebih mudah kita pahamilah daripada kabinah itu apa. Jadi, kalau kabinah ini satu kabinah seribu. Jadi, 24 juta sehari itu kita buah, duit kita percuma, Pak. Kalau dibeli kupuk, wah, berapa aja itu semua bisa boyak-boyak sini? Nah, itu. Sebulan udah mau satu miliar sendiri. Itu dari hal yang kecil, ngambil tadi itu. Apa? Kelakangan yang buat dihitung aja, gitu. Nah, sekarang, Bapak perspek. Ke perusahaan Bapak, ya. Kira-kira aplikasi aku sepuluh itu banyak gak, ya? Kalau banyak kelalaian-kelalaian seperti itu, artinya potensi keping energi, potensi keping duitnya juga banyak di situ. Sekitar misalnya 3 persen, ya kan? Ternyata berapa review Bapak per tahun, misalnya, berapa. Itu dari hal yang mudah. Kemudian yang kedua adalah masalah efisensi energi. Efisensi energi ini kuncinya adalah, bagaimana kita menghasilkan output dengan energi lebih sedikit, ya. Energinya lebih sedikit, outputnya sama. Atau energinya sama, tapi outputnya jauh lebih besar. Nah, itu PR dari efisensi. Nah, ini juga sesuatu yang bukanlah mustahil, kalau memang kita benar-benar mengelola energi kita dengan baik. Tadi disampaikan oleh Pak Giri Perkonserbasi Energi. Ada manajemen energi di sana. Nah, kita akan lihat, Pak. Jadi, ini kebijakan dan regulasi yang utama adalah di Undang-Undang 30 tahun 2007. Jadi, kalau ketenangan listri kan, Undang-Undang 30 tahun 2009, sedangkan untuk energi, Undang-Undang 30 tahun 2007 berkait masalah konservasi energi. Nah, ketika teman-teman melakukan konservasi energi, itu membuktikan. Sebagai bukti, kita peduli apa? Peduli planet kita. Kok bisa? Karena itu disebut, bagian energi adalah energi fosil. Kita mengurangi CO2 kita dan sebagainya. Saya rasa teman-teman lebih mengerti mengenai masalah ini. Kemudian, kita juga terkait masalah people kita ya, when, ya kan? Jadi, kalau misalnya saving itu bisa dipuat, misalnya untuk CX, TX, dan lain sebagainya, kenapa tidak akan gitu ya? Atau untuk perhentikan yang lain. Yang ketiga adalah masalah profit. Profit ini ada dua, yang tangible dan intangible. Tangible, of course, itu adalah UUD, gunungnya duit. Tapi yang intangible, pahala kebaikan yang luar biasa. Karena apa? Kita membantu untuk keberlanjutan di tanah air kita tercinta. Nah, kemudian kita akan lihat nih, teman-teman ya, jadi kalau misalnya teman-teman menghemat 10 KWH, dan bisa dihemat dengan 10 KWH, itu maka sekian nih, batu bara yang bisa kita himat dari 10 KWH. Kemudian dari CO2-nya, itu sekitar 7 kg CO2. Ini berdasarkan base period tahun 2017. Untuk tahun 2018 ini, untuk listrik ya, kira-kira menjadi 8 kg CO2. Jadi setiap 10 KWH ditarik ke belakang, ini loh energi primen yang bisa kita himat, dan ini loh reduksi CO2 yang bisa kita kurangi. Nah, itu. Nah, kemudian disampaikan juga di sini ya, jadi di menang-menang 30 tahun 2007, pasal 25, nah, kemudian kewajiban yang lebih nyata, ini menekamkan Pak, jadi setiap pengguna energi lebih besar sama dengan 6.000 ton oligivalen, jadi ini dasarnya, baik hukumnya. Wajib melakukan manajemen energi. Nah, 6.000 ton oligivalen. Berapa sih 6.000 ton oligivalen tadi disebut? Setara dengan 70 GWh per tahun. Kalau saya, ketika teman-teman mengeluarkan biaya energinya sekitar 5-7 miliar per bulan, artinya sudah mengenai kewajiban ini, Pak. 6.000 ton oligivalen. Nah, kewajibannya itu apa sih? Yang pertama adalah menunjuk manajer energi. Jadi, manajer energinya itu ditunjuk. Fungsinya ditunjuk, tetapi secara struktur, dia bisa menekam, misalnya, di manajer operasional. Kemudian, di manajer HST. Terserah, tapi fungsinya itu tercover di sana. Jadi, ada manajer energinya. Kemudian, yang kedua, menyusun programnya. Kemudian, yang ketiga, melaksanakan audit energi. Yang keempat, rekomendasi hasil audit energi ini dilaksanakan. Dan, yang kelima, melakukan pelaksanaan konservasi energi kepada pemerintah Sikri Direkturan Jenderal Energi Baru Terborkan dan konservasi energi yang tadi sudah disampaikan melalui pelaporan online management energi. Jadi, cukup jelas ya. Ini wajibannya, dasarnya. Sehingga, di selanjutnya, Pak ya, ini di pasal selanjutnya, di PP70 ya, pasal 13, manajer dan auditor energi wajib memiliki sertifikat kompetensi. Jadi, apa dasarnya ketika Bapak nanti mengajukan untuk memiliki sertifikat kompetensi manajer energi maupun auditor energi. Jadi, itu yang tercantum di dalam PP70 tahun 2009 yang mengatur tentang masalah konservasi energi. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, semuanya ada konsekuensinya, silakan teman-teman baca secara detail nanti ya, di-download PP70 tahun 2009 tentang konservasi energi. Nah, kemudian, apa sih yang dilakukan oleh PPSDM, KEBTKI kami, yang berlokasi di Jalan Poncong Raya 39, Jilatasi, 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 Negeri Baru dan Terbarukan dan yang sekarang adalah konservasi energi dan efisiensi energi di PPSDM, KEBTKI. Yang pertama, Diklat dan Satu Indikasi untuk Manager Energi dan Auditor Energi. Manager Energi ini ada dua, Pak. Manager Energi Bangunan Jilum dan Manager Energi untuk Industri. Jadi, pilihan ada di teman-teman yang ada di sini. Apakah nanti managernya itu mau dibisah untuk Industri sendiri, Bangunan Jilum sendiri, atau satu orang sebagai Superman atau Superwoman yang kursi di Industri, yang kursi gedungnya. Itu tergantung kebijakan dengan vitaminnya atau itu saja, ya kan. Jirpah Suki mau apa-apa, Pak? Kalau Bapak sudah ditaspekan menjadi Manager Energi, vitaminnya enggak nambah, ya itu lama-lama Bapak bisa jadi kurus, Pak, ya kan. Ini harus balance. Itulah salah satu manfaat dari sertifikasi ini. Jadi, itu membuat percaya, recognition. Kemudian, Auditor Energi, Auditor Energi sebenarnya kita sudah ada SKKNI yang baru yang keluar di tahun 2018 sambil menunggu perubahan skema di LSP-BPSDN. Nah, kita masih dibagi menjadi dua, Auditor Energi untuk Bangunan Jilum dan Auditor Energi untuk Industri. Nanti, ketika kita sudah mengajuk pada SKKNI, SKKNI-nya adalah Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia, Pak. Jadi, mengajuk ke sana. Nah, nanti untuk Auditor Energi ini akan terbagi menjadi tiga. Auditor Energi untuk listrik, untuk thermal, dan untuk bangunan tidur. Apakah bisa satu orang bisa tiga-tiganya? Ya, kenapa? Tidak. Bisa. Tapi, ya itu, Pak, waktu Bapak sehari semalam nggak 24 jam lagi. Mungkin harus nambah jadi 48 jam, Pak. Nah, ini. Karena tadi Jobdesk-nya nambah. Kan, gitu. Jadi, ini ya. Kemudian, ini di dalam rangka pelaksanaan pengelolaan manajemen energi di perusahaan Bapak. Nah, kemudian diklat-klat yang lain, Pak, di tempat kami ada yang pertama adalah diklat diat-diat konservasi energi. Jadi, diklat ini tidak sertifikasi, Pak. Hanya membutuhi training-nya saja. Ini diberikan pemahaman dasar bagaimana sih konservasi energi dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana membangun sistem manajemen energi berdasarkan ISO 50001. Bagaimana teman-teman nanti melakukan audit energi membuat peser dan lain sebagainya semuanya berdasarkan ISO, ya. ISO 5000N Series. Ya, kan, itu. Dan, bagaimana nanti teman-teman memastikan saving energinya itu berapa sehingga tidak terjadi dispute lagi. Ketika Pak, misalnya, Pak, ya. Oh, kita sampai 1 juta per tahun. Maka saya akan, karena mengajunya itu standar, saya akan po. Paling plus minus error-nya yang 1 persen saja. Tidak mungkin kalau bilang 1 juta, saya bilang 100 ribu, Pak. itu dispute-nya tidak ada. Jadi, karena semuanya mengajuk ke metodologi yang ada di standar. Kemudian, kita juga melakukan optimasi. Optimasi itu di sistem teman-teman di sana, sistem teman-teman adalah Signification Energy di usernya adalah HVAC, heating, ventilating, air conditioning, bisa di sini. Nah, sesuai kebutuhan teman-teman, kita akan melakukan untuk bisa sign-in di sini, maka kita akan melakukan training-nya seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi, sesuai banget dengan kebutuhan teman-teman yang ada di lapangan. Kemudian, ada diklap lagi terkait green building. Ketika teman-teman nanti mau membuat bangunan, rumah, dan lain sebagainya, nah, akhirnya ke green building. karena ketika teman-teman sudah mengajak green building, artinya secara life course cycle, kalau menurut gedung itu adalah sudah 30% limat penggunaan energinya, dibandingkan dengan gedung yang didesain tidak secara green building. Nah, itu, secara rule of form-nya seperti itu. Nah, kemudian, kita sebagai manusia biasa, Pak, pasti selalu menanyakan apa sih manfaat dan dampaknya, apa sih benefit dan impact-nya ketika teman-teman mengikuti perlatian dan sertifikasi khususnya terkait tenaga listrik yang baru terlakukan dan konservasi energi. Nah, jadi kita lihat ketika teman-teman ikut di club dan nanti ada sertifikasinya di situ, maka sertifikat kompetensinya adalah merupakan bukti yang menyatakan pengakuan teman-teman terhadap knowledge, skill, dan attitude-nya sesuai standar. jadi sudah ada sesuai standar tertentu, kualifikasi tertentu yang dapat diterima, diharmonisasi ya, baik secara nasional maupun secara internasional. Jadi, ini sebagai contoh, Pak, ketika saya di New Zealand ya, kebetulan kita ada masalah energi itu, ketika saya tunjukkan sertifikat kompetensi saya untuk auditor energi, Pak, mereka menaku, Pak, ada recognition-nya di situ. Jadi, benar-benar, ketika teman-teman nanti mungkin headquarter-nya ada di sini, buka cabang di Australia misalnya, teman-teman sudah pegang sertifikat kompetensi, apakah sertifikat kompetensi yang ini masih berlaku di sana? Berlaku di sana, berlambang ganda emas. Sudah ada mutual recognition agreement-nya. Itu manfaatnya. Jadi, kompetensi ini sekali lagi adalah irisan dari knowledge, skill, dan attitude. Jadi, ganti-gantinya masuk di sana. Nah, kemudian manfaat. Manfaat, benefit-nya apa sih? Terkait untuk industri, ini ada trust ya dari client ataupun buyer. Kemudian juga ada masalah human capital career-nya dan sistem remunerasi teman-teman itu pasti adanya teman-teman mengguti pelatihan, meningkatkan knowledge, attitude, dan kompetensinya naik, profisiensinya naik, jam terbangnya naik. Ya kan, kewila-kan ada yang seribu jam, serpuluh ribu jam, dan lain sebagainya. Itu pasti akan berbeda. Kemudian, juga masalah produktivitas. Produktivitas ketika zero decision, human resource-nya kompeten, zero decision-nya berkurang, ya kan? Gak ada, gak ada kesalahan sama sekali. Kemudian, faktor bergagalannya juga bisa diperkecil. Itu akan meningkatkan produktivitas. dan ini ujung-ujungnya adalah masalah perfil. Manfaat bagi tenaga kerja, yang pertama adalah masalah kompetitiveness. Jadi kan, bertepuk kan harus kedua belah tangan, tangannya harus dua. Perusahaannya menguntukkan human resource-nya ya di situ ya, tenaga kerjanya juga mendapat manfaat. Jadi, kayak bersambut, ya jadi ada daya saingnya, kompetitifnya, kemudian ordernya pengakuan secara nasional maupun internasional ya kan, ini masalah kredibilitas pak, keren dan kredibilitas. Jadi, semuanya terlaku di sana. Nah, kemudian dampaknya masih impact, impact-nya. Jadi, ada benefit, ada impact. Banyaknya apa? Yang pertama ini pak, comply terhadap regulation. Kita comply terhadap kelarangan yang ada. Kemudian, safety yang keluar, keselamatannya, keselamatannya itu nama satu. Bidang ketenak khalilistik kan, safety nomornya. Jadi, selesai safety dulu. Setelah safety, barulah kita berjalan masalah konservasi, efisensi, dan lain sebagainya. Kemudian, masalah produktivitas, masalah kompetitifness, kemudian, masalah trust, kepercayaan, percayaan pasar, percayaan bayar, dll. sebagainya. Kemudian, masalah image atau branding. Ketika membuat komplek terhadap regulation, melakukan konservasi energi, dll. sebagainya, propernya emas, dan mungkin platinum, dapat penghargaan efisensi energi nasional, wah, semuanya itu, maka image Bapak akan naik. Pintraannya naik, dan ini multiplier efek lainnya juga banyak. Kemudian, masalah profit, otomatis profit. Kemudian, yang selanjutnya adalah masalah lingkungan dan sustain yang begini, atau keberlanjutan. Jadi, semuanya ini Pak, nggak ada ruginya Pak. Bapak ketika, memastikan bahwa sumber daya manusianya itu memiliki sertifikat kompetensi dan juga mengacunya regulasi yang berlaku di tanah air yang kita tercinta. Nah, kemudian, kita masuk. Saya dari PPSDNK, IPT KE4, jadi, ini tempat teman-teman menginap ya, di sini. Menginap, di sini ya. Jadi, di atasnya ini, nggak kelihatan Pak ya. Jadi, ini kita udah pakai PLPS Pak, Ministri Kendaka Suria. Berapa Pak, tahu ya ini ahlinya Pak, kebetulan selapai-ahlinya, nanti bisa, saya bawa Pak, teman-teman yang ahlinya, ada tiga yang di sini, jadi nanti sekalian, kalau misalnya, Bapak, eh, ternyata kepikiran kita, butuhnya misalnya, eh, silahkan nanti, berkonsultasi ya. Akan kami sambut Pak, dengan senang hati ya. Jadi, kenapa sih, kok menilai PPSDN, PKI, BDKI kami? Yang pertama adalah, infrastruktur jiklah, dan sertifikasi. Kita memiliki infrastruktur jiklah, dari kurungsi labi, modul, peralatan-peralatan, dan sebagainya, dan, untuk sertifikasi, eh, kita juga memiliki, namanya, tempat kunci kompetensi. Di peralatannya, eh, cukup memadai sesuai dengan, unit kompetensi yang teman-teman ambil. Kalau ketenaga listrik kan, pembangkitan, kami ada. Kemudian, eh, transmisi ada. Distribusi, instalasi teman-teman, pembangkitan negasinya juga ada. Konservasi, efisensi energi, dan juga ada. Tempat prakteknya. Kemudian, pengajar dan SDM, kebetulan, saya pengajar yang, kelasnya itu masih teenager, Pak. Teenager itu ya, mudah-mudian di PPSDN, di BDKI. Nanti ketika teman-teman masuk, di PPSDN, di BDKI, Pak, ada teman-teman kami, yang lebih senior. Yang lebih senior, yang menguruti bidangnya itu, sudah bertahun-tahun. More than 15 years, Pak. Jadi, ibaratnya, kalau dia masuk, dibutuh matanya gitu, Pak, ya. Ini dikasih berbagai rumah, ya. Dia tahu rumahnya di sebelah sini, kamarnya dia sebelah sini. Udah di alam bawah, sadar ini udah tahu. Gak mungkin keliru kamar yang lain, gitu, Pak. Padahal matanya dibutuh. Nah, itulah experience. Jadi, experience itu dibuktikan dengan waktu. Gak ada tempat belajarnya, Pak. Di Hempuk sudah gak ada. Jadi, teman-teman akan menguntungkan di situ. Kemudian, ini, Pak, ya. Program-program kami itu, jadi gini, kami membuat sistem yang tak tunjuk, the heart. Jadi, kita menempatkan diri sebagai your future partner in energy. Jadi, ketika teman-teman mengikuti training dengan Pak Kami, kemudian sertifikasi, dikerak kemudian hari, misalnya, ada kendala, dan lain sebagainya, kami tetap sering-sering, Pak. Saring, together, lah. Jadi, suka dan buka bersama-sama, itu ya, Pak, ya. Jadi, bukan sukanya kita bersama, bukanya, bapak kita, atau ibu kita tinggalin, enggak. Tapi, kita ini, Pak, komen di sini, Pak. You are future energy partner. Jadi, itulah dari kami, Pak, dari BPSDM, KEDBKE. Kita membuka, Pak, untuk pertanyaan dari teman-teman semua, mana yang ingin teman-teman tanyakan terkait program-program di BPSDM, KEDBKE, dan juga kami membuka kesempatan untuk bekerjasama dengan teman-teman terkait masalah pelatihan, sertifikasi, maupun nanti saya lorongin untuk pelatihan-pelatihan yang teman-teman perlukan. Baik, itu dari saya. Terima kasih atas pelatihan yang luar biasa dari teman-teman ya. Kami menunggu pertanyaan dari teman-teman atau nanti silahat berakhir berdepan. Terima kasih, gulai topik balidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dengan presentasi dari Bapak Ibu sekalian memperjelas apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu Tepah. Dan demikian, kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Bapak Ibu sekalian 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 Oh ya Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Terima kasih. Nama saya Sucikto dari Antam. Jadi mungkin kita apa namanya pengulang pertanyaan yang kepaferi tadi pada saya keluar ya yang terkait dengan kompetensi sertifikasi karena yang pertama dari Tindas Tenaga Kerja itu kita itu sudah diwajibkan untuk ahli kategi listrik kemudian di sini, di SDM kita harus punya sertifikasi kompetensi seperti kalau banyak operasional, pelawas operasional pertama, manja dan tambahan gitu ya, kalau di sini kan harus ada, kalau sudah kita punya sertifikasi kompetensi ini apakah dari Tindas Tenaga Kerja itu sudah tidak berlaku kan gitu karena Pak, nanti akan membekerkan biaya dua-duanya harus dipakai terima kasih ya, terima kasih Pak Sucibko ya dari Antam pertanyaan ini tadi sudah dijawab oleh Pak Ferit Ria jadi, ketika kita di tempat bawah sudah tertibikat kategor listrik kan dari nangker jadi, yang ditekankan oleh di desain ketenaga listrik itu adalah tenaga teknik yang bergerak di bidang ketenaga listrik jadi, tenaga tekniknya Pak kita mengajuk sana jadi, memang wajib memiliki sertifikat kompetensi jadi, ini tidak overlapping tapi simbiosis mutualisme selain menguatkan, gitu Pak jadi, yang satu meniakan yang lain itu enggak tapi simbiosis mutualisme jadi, kategor yang terpenuhi ya kan kemudian, tenaga tekniknya juga memiliki sertifikat kompetensi itu, Pak, jawaban dari saya dan ini semua mengacu kepada Undang-Undang 30 tahun 2009 Pasal 44 ayat 6 tadi ya itu, Pak, Pak Sucipto jadi, menjawab pertanyaan Bapak terima kasih jadi, nanti untuk secara lebih detail, Pak kita akan bukakan di luar, Pak di laptop perbedaannya antara K3 listrik yang dari nager dengan tadi, Pak sertifikat kompetensi tenaga teknik ke tenaga listrikan jadi, masing-masing okupansi kalau ini mengajunya terima kasih mohon mahu dan itu wajib, Pak wajib, Pak berdasarkan undang jadi, di Undang-Undang 30 tahun 2009 Pasal 44 ayat 6 itu wajib, Pak hukumnya, Pak wajib jadi, kalau sekarang belum ada apa namanya pengawasan yang mungkin untuk masa ini Bapak aman tapi, the next barangkali ya ya siapa tahu karena beberapa, Pak ini sudah di Jabal itu kemarin sempat tiba-tiba ada semacam satu random sapling itu ya dan itu memang di dalam nanti Bapak baca secara lebih detail, Pak di Undang-Undang 30 tahun 2009, Pak konsekuensinya apa ketika nanti tenaga teknik yang bekerja di bidang tenaga listrikan yaitu operator terus teknisi dan lain sebagainya jadi, itu kan ada jenjang-jenjangnya, Pak 81, 82 sampai 89, Pak di KKN itu kualifikasi kerja nasional Indonesia jadi, itu nanti di Undang-Undang 30 tahun 2009, Pak itu di paling belakang-paling belakang itu nanti di situ ada, Pak kalau tidak berlakuan ini konsekuensinya apa kalau ini konsekuensinya apa jadi, silakan Bapak lebih detail yang sama itu, Pak terima kasih oke, pakai sebut tapi, Pak kalau menurut saya ketika saya sebagai owner, Pak ya owner saya sudah menurut diriakan kompetensi tenaga teknik saya saya tidak keberatan, Pak wah, senang ya karena, Pak nanti produktivitasnya itu akan meningkat, Pak kemudian exigen-nya akan bisa tereliminasi, Pak sedikit, gitu profit Bapak kalau dihitung-hitung akan lebih besar daripada itu jadi, itu Pak terima kasih, Pak terima kasih, Ibu perkenalkan nama saya Pak Bu Sugiyarjo saya dari PJF Karya dari KS Konstruksi perusahaan dari IKA bidang pekerjaan di kami salah satunya adalah OM OM beberapa pembangkit saya sedikit cerita kalau misalkan contoh salah satu power plant kami yang kami kelola di Borang itu operator gastropin ya pembangkitnya itu operator kurang lebih jumlah kalau di ASL sekitar 25-30 orang termasuk maintenance-nya sertifikasi yang ada di sana kami sertifikasi personal OM kami dengan melalui IAQI atau HAGIT ya, Bu ya HAGIT impunan ahli pembangkit dan atau IAQI japan ahli Ternyata Kristi Karimundisi sertifikasi keahlian yang sudah dilaksanakan itu bisa dibilang jumlahnya sangat banyak bahkan setiap bisa dibilang sangat spesifik ya misalkan ahli sertifikasi untuk tenaga perawatan kompresor ada untuk apa namanya operator turpin operator generator dan sebagainya sehingga kalau dilihat dengan spesifikasi tugas mereka operasi maka maintenance bisa-bisa kalau kita lengkapi semua satu power plant itu bisa sampai bisa 50 sertifikasi ini jumlahnya sudah sangat besar jadi kalau tadi aku sampaikan ada AK3 listrik itu dari sisi kelistrikan keselamatan kerjaan tapi dari sisi operator dan maintenance nya itu tadi bisa sampai 50-an sertifikasi jadi kalau tadi disampaikan dari sisi biaya tentunya jadi biaya juga itu baru pembangkit kecil baru gastrobin bisa dipayangkan kalau kita memoperasikan pembangkit listrik terangkat luar yang menggunakan potubara itu jumlahnya bisa mungkin jumlah area banyak belum lagi itu kan ada levelnya 1,2,3 itu baru 3 belum lagi mungkin kalau dia diceritakan sumber ada yang enggak tahu seperti apa jumlahnya jadi mungkin bisa jadi maksudkan dari pemerintah yang mengatur regulasi ini bagaimana supaya bisa simpel juga jadi simpel satu orang katakanlah dia operator atau maintenance ya yang tidak mungkin hanya satu saja dia hanya kerja maintenance kompresor saja atau dia hanya maintenance di generator saja dia akan mobile di beberapa tempat satu orang beberapa apa namanya beberapa pesen atau unit dia butuhkan bisa berapa sertifikat dari satu orang jadi mungkin bisa jadi mungkin bukan usulan lah usulan kami bisa jadi simpel sehingga bisa bermanfaat bagi karyawan terus tentunya bagi pengelola pihak pengelola unit pembangkit ini juga merasa mudah simpel dan juga tidak mengeluarkan biaya terima kasih terima kasih pak sudah dari migang kalau tahu pak itu santifikasinya akan banyak tahun lapan pak kalau jempol 2015 oke nah sebenarnya ini pertanyaan ini sudah dijawab jadi ketika bapak menanyakan ini pak jadi sekarang itu untuk SKTTK standar kerja kompetensi teknik tenaga listrikan kita ngajunya ke perdijen ketenaga listrikan kalau masalah nomornya 517 nanti tolong tanya ke pak yang di saya kalau masalah nomor nomor nampal kalau saya masalah dibuat itu yang nampal gak keliru itu itu sudah kita melakukan simplify pak jadi menjawab pertanyaan bapak jadi nanti bapak coba dibuka SKTTK yang tahun 2018 pak jadi itu sudah simplify jadi tenaga teknik itu cuma nanti ngambil inti kompetensi inti sama kompetensi pilihan pak nah di kompetensi pilihan itu banyak waktu pak ketika sudah diambil inti kalau inti wajib diambil pak pilihannya itu sesuai pilihannya misalnya dari 5 dia ngambil 2 itu sudah meng-cover yang 5 misalnya gitu pak jadi itu udah disimplify di pergerisan yang 517 tahun 2018 nanti untuk nomornya dicek pak pak yang hafal masalah ketenaga istrikan karena beliau ahli listrik pak nyetron luar biasa pak silahkan jadi memang udah disimplify pak kemarin karena bapak mengajui yang 2015 setiap ini harus sertifikasi itu memang udah dirasakan keberatan pak sempat itu kita lakukan forum kod sesus pak sebelum yang pergerisan 517 ini dilakukan itu yang mengakomodir kebutuhan teman-teman di lapangan itu pak jawabannya pak mudah-mudahan pak nanti setelah bapak membuka jadi nanti ada kompetensi inti kompetensi pilihan bisa mengakomodir pak jadi yang namanya prinsip efisien dimana-mana kalau bisa biayanya seminimal mungkin tapi profitablenya seoptimal mungkin tapi gak ada pak yang gratis tanpa biaya mau selamat kok harus tanpa biaya itu kan gak mungkin bapak mau gak naik pesawat gratis dari sini ke Jepang misalnya mau gak mau ya tapi pilotnya saya bisa saat dimana bapak dikasih bonus 1 miliar juga mungkin akan pikir-pikir pak kalau seperti itu ya seperti itu pak terima kasih pak pertanyaannya ya baik sekarang kalian kiriantanya waktunya sudah habis ya sekali nanti kita beri aplaus kepada doang kiri pak 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 ik pak sampai Terima kasih.